Fokus pada keadaan yang ada di Hongkong sini ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah seminggu ini saya mendengarkan apa itu? Pelukesah tentang anak-anak kaburan, anak-anak OS ya. Dan yang terjerat oleh judi-judi, rentenir semuanya itu sempat juga kita berbicara ya dari hati ke hati. Saya nggak podcast. Mungkin kalian akan tahu beberapa hal yang berbahaya. Saya itu tidak podcast. Jadi saya memang sengaja untuk tidak memberikan informasi ini pada siapapun. Termasuk pada orang lain di sekitar saya. Cuman karena ada yang datang ke tempat saya terus di hari libur dan disaksikan banyak orang. Jadi saya bukan ingin membela anak kaburan. Anak kaburan. Miss Yuni kerja untuk pemerintah? Bukan. Saya bukan untuk pemerintah, Bu. Maaf. Saya ibu rumah tanggal. Ini nggak daster. Masuk pegawai pemerintah nggak daster, Bu. Tidak. Jadi saya bukan pegawai pemerintah. Cuman kebetulan saya ada di sini dan paham tentang peraturan yang ada di sini. Sedikit-sedikit makanya saya membantu memberikan informasi. Jadi saya bukan pegawai dari pemerintah. Ya memberangkati ke Singapura nggak, Miss? Inbox aja, Mbak. Nanti dibalas sama admin saya. Jadi saya juga bukan orang PT dan saya juga bukan bekerja di agent. Cuman anak saya kerja di agent. Bu, perlu visa. Nggak ke Hongkong, tidak perlu visa. Cuman hati-hati kalau ke sini. Jadi sendikat ataupun jadi judi-judi online. Karena di sini itu ada berapa banyak orang yang kalian lihat di TikTok itu. Mereka pamer kerja di luar sana. Padahal mereka itu dalam hati menangis. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak laki-laki yang bekerja di Hongkong sebagai kaburan. Mereka tidak nelpon saya. Mereka nggak ngomong sama saya. Tiba-tiba datang ke kantor saya. Dengan wajah yang sangat pucat pasi. Dalam wajah yang sangat sedih dan menyakitkan sekali. Terenyuh hati saya. Mungkin hari ini Weni melihat, Wahyu, Nadira Putri melihat. Itu satu yang kalian lihat. Sampai kadang-kadang saya itu meneteskan air mata yang sebenarnya saya sendiri nggak tahu kenapa saya harus nangis. Melihat kehidupan anak-anak yang kaburan. Walaupun mereka tubuhnya bertato, rambut mereka merah, hijau, kuning, kelabu. Tapi mereka memendam kesedihan. Memendam luka yang begitu dalam. Dari banyak hal ya Mbak, dari banyak sudut ya. Dari banyak tuntutan keluarga, keadaan, lingkungan. Saya melihat teman-teman kita yang kaburan ini. Mereka hidup penuh dengan tekanan. Mereka terjerat di dalam satu bisnis yang mereka sendiri tidak tahu seperti apa harus lari dari kenyataan. Mereka penuh dengan ketakutan. Bahkan mereka memilih untuk di penjara. Tapi karena di Hongkong tidak bisa di penjara. Kamu tidak melakukan kesalahan. Nggak bisa tiba-tiba di penjara. Jadi, banyak sekali laki-laki di Hongkong ini yang dulunya bekerja di Taiwan. Bisa beli tutana. Beli mas-masan buat ibunya. Karena nafsu dan keinginan dia untuk datang ke Hongkong. Akhirnya dia menjual harta-harta yang ada di Indonesia. Dibuat biaya ke Hongkong. Setelah nyampe Hongkong, mereka kelontang-lantung. Dan mereka menjadi anggota sendikat. Apakah kalian kira kalau sudah masuk di peredaran sendikat, mereka itu nyaman? Ini salah satu saksi saja. Boleh ditanyakan sama Weni, Nadira Putri, sama Wahyu. Mereka melihat sendiri. Betapa sebahnya dada mereka. Betapa pilunya cerita mereka. Ini yang kalian tahu. Jadi, kadang-kadang saya melihat di media sosial, di TikTok. Terus laki-laki di Hongkong yang keadaan peperan overstay. Mereka menunjukkan kearoganan. Mereka menunjukkan kebahagiaannya. Mereka menunjukkan betapa hebatnya mereka. Tapi sebagian dari mereka menangis, Mbak. Walaupun laki-laki lah ini. Jadi, saya melihat raut muka mereka itu memendam kepedian. Mau pulang Indonesia nggak berani. Tinggal di sini nggak punya nyali. Apakah kalian kira tinggal di Hongkong sini tidak ada bulian? Buat kalian yang saat ini tinggal di lingkungan peperan. Apakah kalian kira di lingkungan peperan itu tidak ada yang punya pengaruh? Apakah kalian kira di lingkungan kalian itu tidak terluka? Jadi, wah, dapat apa? Dapat ayam, Mbak. Jadi, sekali lagi buat teman-teman nih, yang selalu melihat TikTok orang lain, melihat TikTok TKL Hongkong, begitu bahagia, begitu gembiranya. Terbesit luka di sana, Mbak. Jadi, ini sebagian saja yang kalian lihat. Aku mantan peper di Hongkong, pindah Singapura aman tentram. Ya, Mbak. Lebih baik. Karena kehidupan di sini ini penuh dengan apa ya, tragedi. Menurut pendapat saya kehidupan yang orang nggak pernah tahu gitu loh. Sisi gelapnya Hongkong tinggal di luar negeri itu seperti apa. Jadi, mereka cuma lihat, mereka akan menunjukkan betapa hebatnya kalian hidup di luar negeri. Seperti kehidupan-kehidupan yang ada. Bukan dari pemerintah, bukan agensi, bukan polisi, bukan TKW. Tapi pinter amat bisa. Rapinter, Mbak. Karena dari pengalaman juga. Dan karena belajar, jadi bisa. Jadi, sekali lagi buat para cowok yang ada di Indonesia, saya ingatkan sekali lagi, jika kalian diiming-imingi pekerjaan di Hongkong, jangan terpengaruh. Kamu jual hartamu hanya untuk datang ke Hongkong. Di sini ini sendikatnya besar loh. Nggak kecil loh. Sendikatnya tidak main-main loh. Karena kalian sudah terjebak dalam permainan kalian sendiri. Sangat-sangat miris gitu loh. Sampai tidur-tidur di taman. Sampai... Ya, saya tahu. Itu adalah kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Ya, saya tahu itu. Saya tidak menyatakan apa yang mereka lakukan benar. Karena itu saya menghimbau buat teman-teman yang lain, jangan sampai seperti itu. Benar nggak? Aku tahun 2010 mantan anakmu mela organisasi yang dimaksud peperan itu gimana? Peperan itu kaburan, Mbak. Kaburan akhirnya mereka meminta suaka. Akhirnya meminta suaka untuk tinggal di sini. Bu, biasanya pertanyaan imigrasi itu gimana kalau ke Hongkong? Oke, saya sudah sebenarnya berkali-kali ya, kalau datang ke Hongkong itu apa saja syaratnya sih? Saya sudah membuat Viti gak ya?